Sotong Masakita Kita ada tinta cumi Kita juga ada sebum kunyit Dan juga asam gelugur Asam gelugur ini sebetulnya Susah sekali kalau mau dapat Atau cari ke Indonesia ya Ada yang pakai asam jawa aja Tapi I prefer to use asam gelugur So we're gonna start cooking right now So let's heat up Switch on Jadi kita akan tunggu minyaknya agak sedikit panas Baru kita akan masukin bawah putih Bawah merah, jahe dan juga Serai Now this is one of my favorite dish It's like a Finger leaking good kind of dish Now as you can see sudah berasap Saya akan kecilin dulu apinya Pertama kita akan masukin bawah putih dan juga Bawah merah ke dalam Kemudian kita akan masukin serai dan juga jahe Dua batang serai dan jahe Dua batang serai dan jahe Dimix sampai bawahnya berlayu Nah di dalam masakan ini Sebetulnya nggak perlu pakai air putih Karena airnya itu bakal konsum dari cuminya Jadi itu enaknya So you get the full broth From the squid Jadi kalau di rumah kita itu Biasanya kita suka Makanan-makanan Asia So I hardly cook any Western food Because at home maybe it likes Asian food And I personally Like Asian food as well Makanya kalau di rumah itu kita makan Makanan-makanan Makanan Asia Dan saya juga kebetulan Memang suka makanan-makanan Asia juga Ya saya lihat Nah Oke sekarang kita akan lanjutkan Dengan cumi Put all the squid in Cuminya Wow Cuminya mateng Saya juga masukkan garam Nah sekarang setelah masukkan Cuminya ke dalam panci Okay I'm gonna put in the kafir leaf Inside the pot Dau jeruknya Or kafir leaf So I remove the stems Because some believe if You use the stem It's gonna feel You're gonna have that bitter taste Okay So I use quite a lot Because I love the smell of kafir leaf Okay Lalu kita akan masukkan asam tumbuhnya ke dalam Okay So I think I should use just two first at the moment Kemudian Dengan api yang kecil Kita tutup pancinya Sampai nanti cuminya akan keluar airnya sendiri So we leave it here for a while Jadi setelah masukkan daun jeruknya Jahenya Garam Sekarang kita tunggu Sampai nanti cuminya bakal keluar airnya sendiri So we're gonna close the pot And just just leave it here probably about five minutes And then we remove it And then we put the next onion Okay Okay Now and all So all this water is from the squid Okay kelaper oke, jadi kalau kita udah masukin pinta alam cuminya ke dalam, biasanya kuahnya itu akan menentang sendiri oke nah, saya juga akan tambah sembuh kunyit jangan terlalu banyak oke pintanya sudah dimasukin apalagi kita dikunyit sudah dimasukin sekarang kita tutup pacinya dan tebus sekitar 5 menit all then terakhir kita masukin cabai merah dan juga cabai hijau wow hmhh lihat tuh warnanya enak sekali wow ini juga enak saya juga udah nggak berpat kita masukin cabai merah dan juga cabai hijaunya aduk sebentar aja oke Bumpa, tiga-tiga, kita bisa pakai ini, ya? Oke! Gua-gua! Jadi ini dia cuai masak hitam atau sotong masak hitam. So, I hope you practice this at home. So, jangan lupa like dan subscribe to my channel. And you'll see more of my videos. Not only cooking, tapi juga ada daily activities saya bersama keluarga. Maybe my next video will be about my diving. Okay? Bye! Sub indo by broth3rmax